Baiklah sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus pendidikan guru penggerak dari angkatan berapapun Setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan guru penggerak atau PGP Maka yang terakhir teman-teman akan mendapatkan yaitu sertifikat guru penggerak ya Yang langsung diberikan dari Kementik Buristek Nah pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk kita itu mendownload atau mengunduh sertifikat guru penggerak Dan nanti kita juga akan kupas kira-kira apa saja manfaatnya kalau teman-teman ini memiliki sertifikat guru penggerak Tentunya disini akan banyak sekali ya manfaatnya Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat ya ini adalah untuk penampilan atau penampang dari sertifikat guru penggerak Ini adalah seperti ini ya Dan nanti kita akan spill kira-kira isi dari sertifikat guru penggerak itu seperti apa Juga disini untuk bagian-bagian yang ada dalam penilainya seperti apa Dan kemudian nanti manfaatnya seperti apa Pertama-tama disini kita akan sajikan dulu bagaimana sih caranya kita untuk mengunduh atau mendownload sertifikat guru penggerak Sobat-sobatnya untuk sertifikat guru penggerak itulah merupakan sertifikat yang diberikan kepada teman-teman yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak Nah program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu program dari gtkbelajarkomdikbud.go.id Nah disini teman-teman bisa mengetikkan di google yaitu kalian bisa ketikkan yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id Kemudian teman-teman bisa klik enter Berikutnya disini kita akan sampai pada portal layanan program gtk.kemdikbud Nah pendidikan guru penggerak merupakan salah satu bagian dari program di portal layanan gtk.kemdikbud ya Berikutnya disini teman-teman bisa scroll ke bawah Kemudian kita pilih yaitu guru penggerak Inilah guru penggerak Nah teman-teman silahkan klik saja yaitu tombol masuk ya Kita klik masuk Kemudian teman-teman silahkan memasukkan disini adalah kita masukkan surel dan juga passwordnya ya Untuk surel dan password yang kita gunakan untuk masuk ke laman masuk guru penggerak atau laman login guru penggerak Ini merupakan surel dan password yang sama ketika teman-teman ingin login ke akun simpkb Atau login ke akun program gtkbelajar.kemdikbud yang lainnya Nah berikutnya setelah kita masukkan surel dan passwordnya Nah maka teman-teman silahkan klik saja disini tombol masuk ya Nah maka disini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini Ini adalah merupakan pengumuman-pengumuman bagi teman-teman ketika login ke akun simpkb guru penggerak Nah disini teman-teman akan ada yaitu tampilan seperti ini ya Nah yaitu perintah untuk menautkan akun belajar ID silahkan teman-teman pastikan sudah ditautkan ya Untuk akun belajar ID nya dengan simpkb Berikutnya disini kalian bisa klik disini untuk melautkannya dan tentunya tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya Nah kemudian disini bisa kita tutup Kemudian disini teman-teman bisa mendapatkan tampilan ini Misalkan kita lulus seleksi tahap 2 ya untuk calon guru penggerak angkatan 5 Kemudian kita bisa klik tutup Kemudian disini teman-teman diminta untuk mengisi profil guru penggerak ya Pastikan teman-teman sudah mengisi profil guru penggerak Dan tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya Nah disini bisa kita klik OK Berikutnya untuk kita mengunduh sertifikat guru penggerak Ini adalah akan muncul di bagian ini ya Jadi disini akan muncul tampilan sore ini Ucapan selamat datang untuk kita Kemudian teman-teman itu masuk dalam guru penggerak yang angkatan berapa Nah misalkan disini adalah saya dan kawan-kawan merupakan angkatan 5 ya Nah disini adalah angkatan 5 Kemudian disini adalah ucapan selamat datang kepada kita Kemudian ini adalah terkait tentang fakta integritas yang sudah kita tertentangani Teman-teman bisa mengecek lagi disini Kemudian disini adalah angkat seleksi Kita sudah lulus seleksi ya Kemudian pada bagian ini kita akan ada menu baru ya Ini adalah untuk kita menuju ke LMS PPGP Kemudian disini ada ucapan seperti ini Itu selamat anda lulus pendidikan guru penggerak Selamat anda lulus pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima Nah sebagai bentuk apresiasi dari Komplik Buristek Anda berhak mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh ya Pada tombol yang disediakan Nah untuk mengunduh sertifikat guru penggerak Ini tentunya teman-teman silahkan klik saja ya Ini adalah untuk tombolnya Kita klik disini unduh sertifikat Maka teman-teman untuk sertifikatnya akan masuk ke galeri laptop ataupun juga HP kita Jadi kita cukup login ke akun simpkp guru penggerak Kemudian teman-teman klik disini unduh sertifikat Maka sertifikat akan terunduh dengan sendirinya Dan selanjutnya disini untuk sertifikat guru penggerak adalah tampilannya yang seperti ini teman-teman Provinsi mana Maka disini kalau misalkan saya tuh di Ngawi itu adalah di Provinsi Jawa Timur Maka disini adalah diberikan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur ya Nah ini tulisannya di Jawa Timur Kemudian disinilah judulnya Inilah surat tanda tamat pendidikan Dengan nomor sekian Diberikan kepada siapa Tentunya disini untuk namanya sesuai dengan nama kita masing-masing Kemudian nomor induk pegawai Kemudian NUPTK kalau memiliki Kemudian tempat tanggal lahir Kemudian jabatan kita sebagai apa Dan unit kerja kita itu berada di mana Kemudian ada tampilan yaitu telah lulus pendidikan guru penggerak Yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan Guru Penggerak Provinsi Mana pada tanggal sekian Nah ini tempat Kemudian melalui daring dan juga luring Dengan hasil yaitu disini kita bisa melihat Untuk predikat hasil kita Kemudian disini akan ada barcode terdekatangan dari Prof. Nunuk Suryani ya Untuk saat ini Sebagai PLT dari Origin GTK Nah ini adalah untuk halaman depan Untuk sertifikat guru penggerak adalah seperti ini Nah setelahnya untuk halaman belakang dari sertifikat guru penggerak Maka tampilannya akan seperti ini Ini adalah untuk struktur program pendidikan guru penggerak Yang sudah kita ikuti dari tempat yang mengikuti pendidikan guru penggerak Maka disini mulai dari yang pertama ya Untuk yang umumnya Kebijakan kementerian pendidikan riset teknologi Ini adalah ada 2 jam Kemudian program pendidikan guru penggerak 2 jam Kemudian untuk pokoknya Mulai dari paradigma dan visi guru penggerak Mulai dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Diwantara Ini adalah masing-masing modul ya Masing-masing modul dan juga masing-masing submodul Kemudian nilai-nilai peran guru penggerak ini masing-masing adalah 15 jam ya Kemudian praktik pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi Kemudian sosial emosional dan juga coaching Ini adalah masing-masing 20 jam Kemudian disini untuk pengambilan keputusan ya Pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah Ini adalah masing-masing untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran Dan juga kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya Dan pengelolaan program yang berdapat pada murid Masing-masing adalah 20 jam ya Kemudian untuk pendampingan Ini adalah pendampingan individu Ini adalah ada 36 jam Kemudian pendampingan kelompok atau lokakar ya Ini ada 80 jam Kemudian untuk tes awalnya atau pretest 3 jam Tes akhir adalah 3 jam Dan totalnya untuk sertifikat guru penggerak Ini total jamnya adalah 306 jam ya Kalau misalkan teman-teman kemarin bertanya Sertifikat guru penggerak itu berapa jam sih totalnya Maka disini kita bisa melihat ya Untuk total jam dari sertifikat guru penggerak adalah 306 jam Kemudian disini terdatangannya dari kepala balai guru penggerak di provinsi masing-masing Tentunya disini terdatangannya menggunakan barcode ya untuk sekarang Nah selanjutnya untuk manfaatnya apa sih dari sertifikat guru penggerak ini Oke disini kita bahas kembali yaitu terkait tentang guru penggerak ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak Maka disini dapat dikatakan teman-teman yang punya sertifikat guru penggerak maka karirnya akan cerah ya Nah disini mulai terjawab terkait tentang keuntungan menjadi guru penggerak Yang mana disini seri langsung diberikan 4 apresiasi ya Dari kembali buristek bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak Mulai dari sini adalah yang pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, dan juga keempat apa Nah untuk yang pertama teman-teman tentunya disini bisa menjadi kepala sekolah ya Yang mana disini kalau misalkan kita mengacu pada Permendikbud Ristek Yaitu nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Maka disini yang menjadi salah satu persaratan untuk teman-teman menjadi kepala sekolah Inilah memiliki sertifikat guru penggerak ya Inilah terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu bagian C Inilah merupakan untuk penggantian dari yang awalnya itulah untuk menjadi kepala sekolah Disini teman-teman itu memerlukan yaitu STTPP ya Nah ini teman-teman memiliki sertifikat guru penggerak dan juga sekaligus menggantikan pengusulan bakal calon kepala sekolah Kemudian seleksi bakal calon KS dan juga pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Kemudian yang kedua bisa menjadi pengawas sekolah ya Ini sesuai dengan yang tertera pada yaitu fakta integritasnya Bahwasannya setelah teman-teman memiliki sertifikat guru penggerak Maka disini harus bersedia ketika nanti dinyatakan lulus itu Kalau misalkan ingin diajukan sebagai kepala sekolah maupun juga sebagai kepala sekolah ya Kemudian teman-teman bisa menjadi asesor di program kembikbud Misalkan disini adalah untuk PPG para jabatan Teman-teman bisa menjadi asesor di PPG para jabatan untuk mendaftar disana Berikutnya disini yang terakhir mendapat rekognisi PPG dalam jabatan Terkait tentang pembahasannya kita bahas di video sebelumnya ya